Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari Roti Kaya yang bertajuk Aceh Mohon Doa Orang Ramai. Pelakon dan pelawak Aceh berkongsikan perkembangan terbaru mengenai proses rawatan persenyawaan in vitro IVF yang sedang dijalani oleh istrinya Nur Hassana Yahaya. Menuruti satu perkongsian di Instagram, Aceh berkata istrinya telah menjalani proses memasukkan embryo matang ke dalam sistem peranakannya. Bismillah semula dari Ogos dan kini proses penting telah tiba memasukkan embryo matang ke tubuh ibunya. Mudah-mudahan berjaya. Doakan proses ini berjalan dengan baik. Tak mudah proses ini positif kita jalani. Positiflah kita dapat. Usaha sebaik yang boleh. Walau juga yang menentukan berjaya atau tidak. Doakan kami terus kuat. Tidak ada daya dan usaha hambamu ini. Tanpa keizinanmu, ya Allah. Doakan N kuat dan hari ini dia bermula fasa penting tulisnya. Perkongsian Aceh itu mendapat pelbagai reaksi dari netizen dan rakan artis yang mendoakan agar proses tersebut berjalan lancar serta dipermudahkan Allah. Ogos lalu, Aceh dan istrinya berkongsikan bahwa mereka sedang mencoba melakukan rawatan persenyawaan in vitro IVF dalam usaha mereka untuk mendapatkan zuriat selepas 11 tahun perkawinan. Aceh mendirikan rumah tangga dengan Norhasana Yahya. Pada 2011, pasangan itu mengambil seorang anak angkat Tiara Zinira pada Mei 2018 yang kini berusia 4 tahun. Itu sejenfa hari ini. Sekian dan terima kasih.